Jangan lupa like, share dan subscribe Sebetulnya apa gitu, masalahnya Kayak dia ngomentarin pakaian gue Norah, pakaian gue Brandy dari atas ke bawah Tapi ngomongnya Dia gak nyebut nama, cuma arahnya ke gue Terus gue pikir Siapa sih kalo misalnya Lo mau ngomong, sebut aja nama gue gak apa-apa Jadi lebih jelas Dan ternyata emang dia bilang Yang kedua Dan menurut gue ya pakaian Sekarang apa gue di Instagram mesti Potong gak pake baju Gue emang nyeker Terus apa salahnya gue punya duit gue beli barang Kalo emang kebetulan itu Brandy Dan barang-barang dia juga ada yang Brandy kan Karena dia dulu pernah pake jam 1,5 miliar Dia ngomong di clocknya, malah dia ngomongin harga Berarti dia lebih pamer dari gue Kalo gue gak pernah pamer, gak pernah ngomongin harga gue berapa Jadi gitu aja Tapi kan kita intinya Gue juga gak bisa ngelarang Daddy untuk harus lupa sama gue kan Ada hal-hal yang dia tidak suka Karena itu prinsip dia aja Karena dia orangnya Tidak suka Memakai barang-barang yang gue pake Karena itu masalah selera Ya tapi secara personal Kita gak ada apa-apa Gue juga bisa ngatain lonora Lo memamerin otot lo di Apa namanya? Memamerin otot-otot lo di Di acara-acara lo di vlog-vlog lo Gue bisa bilang lonora juga tuh Kita ngomong belak-belakan kan Tapi gak ada salah pribadi Mendingan gitu gentle Justru gue Mendingan kalo laki-laki melaki-laki begitu Dibanding Orang yang nyindir-nyindir di Berantemnya lewat sosmed gitu kan Mendingan ngomong aja belak-belakan Abis itu kita ketawa-ketawa aja Abis itu baik-baik aja Saling menumpahkan Ketidaksukaannya Tapi abis itu As personal kita cemenan gitu Emang harusnya begitu Main sulap atau apa Main sulap udah jelas dia gak akan bisa menang Kalo main sulap komedi sama gue Kalo main sulap mentalis mungkin menang dia Kalo sulap udah biasa lah Sekarang gini aja ya Gue pengen nantang dia ngerasain Lu pake baju Karena gini Deddy kan sering ngomong sama gue Gue barang-barangnya branded Dia gak sadar kalo pacarnya dia juga barangnya branded Berarti dia bilang pacarnya dia norak Nah bener gak? Nah sekarang gue tantang Deddy Kogusir Buat pake barang-barang Kayak gue Nanti gue sponsorin deh Dari atas sampe bawah Gue jamin Pacar lu masih makin cinta sama lu Dan lu akan Kualat Lu akan suka Dia berani gak pake baju kayak gue Terus Lu jalan-jalan ke mall gitu Pasti dia akan lebih ganteng Selama dia kan dia gitu-begitu aja gitu kan Gitu kan Gitu gitu kan Saat dia ngomong bahasa Inggris sama Nino Dia tuh bahasa Inggris tuh menurut gue lancar Memang grammarnya kacau Tapi Tapi dia mungkin bisa lebih lancar daripada gue ngomong gitu Cuman emang Spelling-spellingnya kacau balau gitu ya Cuman Cuman dia lancar ngomongnya gitu Cuman banyak dibetul-betulin sama Nino Gitu Tinggal di Amerika Ya mungkin benar kali tinggal di Amerika Jangan dia memberikan kejutan Siapa tau emang nanti dia akan mengeluarkan bukti-bukti Dia pernah tinggal di Amerika mungkin Nanti mungkin gue akan ngajak dia ke Amerika kali untuk Ngapak tilas tempat-tempat yang Dia pernah datangin gitu Kadang-kadang gue kan setahun 3 kali ke Amerika Jadi Siapa tau dia kalo dia pernah tinggal di Amerika Dia lebih tahu dari gue Sebetulnya sih itu kan di vlog Nino juga dalam arti kata Gue pengen ngeliatin dari beberapa artis yang nyanyi Lagu dia Ada Cakrakan Ada Is Dahlia Ada Danang Cuman kalo menurut gue dia Emang dari awal udah gak suka sama Danang kali ya Karena Danang tuh kan suka nyindir-nyindir si BRB gitu kan Dan Ya mungkin kayak bom waktu aja meledak gitu Kalo menurut Menurut gue sih Danang Ya gak tau ya Gue gak ngerti maksud Danang juga suka nyindir-nyindir bercanda apa gimana gitu Dan Di Danang di cover ya itu Karena ibaratnya gue suruh nang nang Coba nang Nyanyiin lagu BRB gitu Ya Gue sendiri gak menangkap kalo itu di jelek-jelekin Tapi menurut BRB Danang tuh ngeledik dengan Belok-belokin lagunya kata BRB gitu Kalo Billy udah masalah lama ya dari dulu ya Zaman si Billy yang sama Hilda itu ya Dulu Billy pernah Kata BRB kemarin pernah ngepost Yang dimakan nasi uduk di depan Terus dibilang nih KW-KW apa gitu kan Nah Tapi menurut BRB Billy nyenggol-nyenggol duluan Tapi menurut Billy BRB yang ikut campur urusan dia duluan pada saat dia duluan sama Hilda ya Ya gak tau ya kemarin kalo menurut gue Billy tuh justru sesuatu hal yang tidak Tidak diduga dalam arti kata Waktu kemarin BRB jadi menang tamu Si Billy tuh kan dimaja gak ngomong Gue tanya kenapa lo dimaja gitu Akhirnya Gue baru inget Oh iya duluan dia sempet keseran Karena jaman dulu BRB dateng ke sini kan Billy gak pernah Mau masuk Nah kemarin pertama kalinya Billy sama BRB satu frame setelah berapa lama Justru gue denger Kumala yang ngosong sama si Billy Atas? Dasar? Gatau Gitu kan Gitu kan Mungkin dia ada cinta kali ya Si itu BRB sama Billy Nah itu gak Kita cari tau aja Ada apa yang terpendam selama ini Jangan Billy pernah PHPin BRB Kita gak tau ya kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya